Pemirsa, pagi kemarin Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika bersama PVMBG dan Sa Balai Sungai PUPR melakukan pemantauan aliran sungai dan juga dampak dari banjir lahar hujan dan banjir bandang yang melanda wilayah Sumatera Barat. Ada beberapa pertemuan aliran sungai yang telah dipetakan seperti di Sungai Pasir Laweh yang bertemu Sungai Tarap, Lantai Batu dan Batu Dangkat, lalu Sungai Jambu yang berdampingan dengan Masjid Jami. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan dari hasil pemantauan semakin ke hulu sungai terlihat bongkahan-bongkahan batu atau pohon yang terseret pas calongsor. Timuran ini pun menciptakan bedungan, menurutnya hal inilah yang perlu diwaspadai. Karena jika material sudah bertumpuk dan curah hujan meningkat, bendungan ini berpotensi jebol dan membawa luncuran material berupa pasir, tanah, batu besar, dan pohon-pohon yang meluncur ke permukiman dengan kecepatan tinggi. Bahwa potensi banjir lakar itu masih cukup tinggi, terutama apabila curah hujan, dengan event saya sedang, sampai lebat, bahkan ekstrik itu terjadi. Kenapa detiknya ke arah hujan itu dapat-dapat batuan dan juga pohon-pohon, itu masih banyak yang belum sempat bersatu oleh kejadian itu sebelumnya. Terima kasih telah menonton!